Banyak yang berkonsultasi kepada saya tentang masalah yang sering terjadi yaitu hilangnya rasa cinta antar pasangan Atau bosan, jenuh, jengkel, dan antar pasangan merasa hambar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah berkaitan kehidupan kita, rumah tangga kita, dan asmara, amin Jadi, zaman dulu sampai sekarang, kasus rumah tangga itu sangat elik dan banyak jenisnya Apalagi mulai zaman teknologi, ada jajep, handphone, internet, Masya Allah Mulai banyak fitnah-fitnah tentang kehidupan, termasuk kehidupan rumah tangga Semakin tambah ke sini, semakin saja banyak masalah-masalah rumah tangga Ya, beragam-ragam, semakin bertambah, apalagi dengan kondisi zaman yang seperti sekarang Dan, ya banyak yang berkonsultasi kepada saya tentang masalah yang sering terjadi yaitu hilangnya rasa cinta antar pasangan Atau bosan, jenuh, jengkel, dan antar pasangan merasa hambar Sehingga kena pengaruh negatif yang lain, terjadilah perselingkuhan Padahal harusnya saling introspeksi diri Apa yang salah Tapi faktanya, banyak orang yang lari dari masalah itu Sehingga malah menambah masalah baru Mencoba maksiat, berselingkuh, berhubungan dengan teman sekantor misalnya Orang di jalan, akhirnya rumah tangganya jadi berantakan Nah, ya tentu sudah banyaklah yang berusaha yang sudah mulai paham Ya, harus saling introspeksi diri Mencoba untuk memperbaiki keadaan keluarga Coba komunikasi dengan baik Kalau Anda merasa kurang cantik, ya coba berdandan Supaya suaminya bergairah lagi dengan Anda Tambah cintanya Mungkin bagi ada laki-laki yang kurang bertanggung jawab Ya, berusaha untuk bertanggung jawab Supaya istrinya bangga Supaya istrinya tambah cinta untuk mempererat rumah tangga itu Kalau misalkan bertahan Jangan sampai rumah tangganya hancur Apalagi mudah diusahakan Mengalah demi kebaikan keluarga Coba liburan Coba jalan-jalan luangkan waktu bersama Supaya rasa cinta itu kembali utuh Supaya pasangannya tidak selingkuh Tidak berpaling kepada orang lain Pikirkan anak-anaknya Iya Pikirkan anak-anak Anda Menikah adalah untuk ibadah Bukan hanya urusan nafsu Tetapi nafsu yang dalam konteks ibadah Yang dihalalkan karena pernikahan Kalau berselingkuh kan dosa Maksiat Nah, maka Itu yang harus dilakukan Bagaimana mengupayakan rumah tangga bertahan Tapi sudah kan, kita sudah upaya Sudah lakukan itu semua Tapi kok masih tidak mempan ya Kayaknya masih hambar Pasangan saya masih kurang Ada rasa gerget lagi sama saya Kok ayah Sudah bosen gimana kan Nah, solusinya Gunakan sarana Mustika puter giling dari saya Insya Allah Di putergiling.com Anda baca-baca itu Dengan sarana mustika puter giling Insya Allah Akan mengembalikan rasa cinta yang hilang dari pasangan Anda kepada diri Anda Termasuk diri Anda kepada pasangan Supaya hasratnya Supaya hasratnya, cintanya Kembali tumbuh Menyatu lagi Sehingga rumah tangga itu bisa bertahan Sakinah mawata wa rahmat Insya Allah Jangan berhenti berusaha Dengan usaha lahir dan batin Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton